Perilaku konsumtif mempengaruhi gaya hidup masyarakat terutama di negara berkembang. Indonesia adalah salah satunya. Tidak dapat dipungkiri, hanya dalam beberapa hari saja Jamaah Haji Indonesia menginjakan kaki di Madinah Arab Saudi, pertokohan khususnya sekitar Masjid Nabawi sudah mulai ramai oleh Jamaah Indonesia. Budaya membawa oleh-oleh dari beperdian jauh merupakan salah satu faktor pemicunya, dan hal ini menyebabkan bertambahnya volume bagasi para Jamaah. Dan untuk menghindari keterbatasan ruang gerak Jamaah karena bagasi yang membengkak, beberapa perusahaan kargo menawarkan jasa pengiriman ke tanah air, dengan tarif yang variatif antara 10 rial per kilogram untuk jalur laut hingga 35 rial per kilogram untuk jalur udara. Sedangkan estimasi pengiriman melalui jalur laut antara 2 sampai 3 bulan, sedangkan melalui udara berkisar antara 15 sampai 22 hari. Harga tersebut sudah termasuk asuransi dan pengurusan biaya cukai, dan jumlah minimal barang yang akan dikirim adalah seberat 20 kilogram dan tidak ada batas maksimal. Namun perlu diperhatikan bahwa air zam-zam tidak diperkenankan untuk dikirim. Dari Madinah Arab Saudi, Tami Farid melaporkan untuk MUI TV.